Viral keluarga artis tolak bayar servis rambut di salon tagihannya 41 juta. Kelakuan selebriti satu ini membuat netizen kesal datang ke salon bersama keluarganya untuk perawatan rambut mereka pergi begitu saja tanpa membayar. Kisah ini dibagikan pengelola salon di forum online pada 29 Juli tahun 2024. Pengunggak yang mengaku sebagai pengelola salon menyebut bahwa Clint yang tak membayar servis rambut itu datang dari keluarga selebriti. Penggahan dengan judul seorang selebriti dan suami serta keluarganya menerima layanan dari toko kami dan kabur tanpa membayar, itu diunggah di forum komunitas wira swasta. Saya mengelola salon rambut di Chomdam Dong. Seperti yang dikatakan, seorang selebriti dan keluarganya ibu, ayah, saudara kandung, serta pengacara suaminya, semuanya datang dan rambut mereka ditata oleh CL kami setelah mendapatkan layanan mereka pergi tanpa membayar. Ketulisnya di forum tersebut, pemilik salon itu mengklaim bahwa biaya perawatan rambut mencapai total 3,5 juta KRW atau sekitar 41,6 juta. Dia sudah mencoba menghubungi mereka dan minta untuk melunasi pembayaran. Namun bukannya membayar, malah berdalih dengan banyak alasan. Sang pemilik salon berniat melaporkan kasus ini ke polisi, namun ragu akan langsung ditangani karena jumlah kerugian terbilang kecil. Maka dari itu, dia memutuskan mengviralkan kejadian tersebut di internet. Apakah akan lebih cepat kasusnya ditangani kalau lapor polisi? Atau lebih baik membeberkannya di berita? Atau ada tempat lain yang bisa kalian rekomendasikan untuk melaporkannya? Saya sangat marah. Apa yang terbaik yang bisa dilakukan? Lanjutnya, pemilik salon tersebut juga sudah menghubunginya lewat pesan di Kakao Talk, meminta mereka membayarnya segera, namun pesan-pesan teksnya diabaikan, sampai didesek si e-salon, hingga akhirnya mereka mau membayar. Mereka mentransfer uang dengan potongan harga 30%, namun kami tidak pernah memberikan diskon itu. Kami sangat putus ase, hingga memberikan mereka invoice dengan harga asli dan tanpa diskon. Kami bilang tidak pernah memberikan diskon, dan mereka harus membayar penuh, tapi mereka memutus kontak. Jelasnya lagi, dia menyatakan tidak pernah membicarakan tentang endorsement maupun kerja sama sponsor dengan selebriti tersebut. Pemilik salon akhirnya memutuskan menyiarkan kisahnya ke stasiun di TBC dan berharap mereka mau memenuhi kewajibannya membayar sesuai tagihan. Identitas selebriti dan keluarganya sampai saat ini dirahasiakan, namun dia memberi bocoran bahwa selebriti tersebut sudah lama tak terlibat dalam proyek apapun. Terima kasih telah menonton!